Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi syarafana bi khutamin nabi Izkulna khaira ummatin ukhrija lil'alamin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la hal malikun haqqul mubin Wa ashadu anna seyyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul waqdil amin Allahumma salli wa salli wa barik ala sayyidina muhammadi Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du faqol Allahu ta'ala fil quranil karim Wa huwa asdaqul qa'ili A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ma'arsalna ka illa rahmatan lil'alamin Al-ayyah wal-ma'na wa allahu a'lam bi muradi wa bidhari Wa qulan abiyyuh sallallahu alaihi wa sallam A'malul mu'minina imanan ahsanuhu khuluqan al-hadis Sadaqallahu al-adhim wa sadaqa rasuluhu al-habibul karim Wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Segenap maha guru, maha kiai Maha ajangan, maha huzaz Maha tokoh agama, pemuka adat setempat Bilhusus keluarga besar Bandar Lampung Lebih khusus keluarga besar Sinan Banten Yang Mulia Pengersa Ayahanda Bapak Haji Halim Ayahanda, Abah Haji Syihabutin Dan sahabat saya Abah Haji Madrus The best of the teacher, my friendship Nenek-nenek gak ngerti itu Beliau-beliau guru kita yang hadir malam ini Yang tidak bisa saya sebutkan cukup banyak Para habai banyak berkah Doain guru kita biar panjang umur Amin Yang Mulia Bapak Muspika Pacaman Pak Lura Pak Polres Segenap para umaro Yang hadir malam ini Doain biar jadi umaro yang mengajak ibadah kepada Allah Amin Amin Karena ahlak khusus adalah Al-Quran Al-Karim Luar biasa Ustadz Dayak Kori setempat Alhamdulillah Sawerannya banyak Ustadz Fawji Dari Tanggerang Sawerannya agak dikit Seolah antara saya sawer pulang bareng-bareng Kebetulan satu mobil Jadi saya perlu tahu Haji Madrus Ustadz Fawji ini gak bawa mobil Jadi mobil saya Termasuk yang beli bensin saya Yang opos kapal Perry Express saya Tolong dihitung sama Haji Madrus Buat nyawe Rustad Fawji Mudah-mudahan inilah yang akan jadi Bumas Orga Kata Rasul hidup di alam dunia Akan beruntung dan berhasil Ketika diberikan keturunan-keturunan yang pada bisa maji Amin Bukan kaya artis ini Kaya kampung Ini bang Yang paling hebat malam ini panitia Petasan hampir mencapai 5 juta Kalau menurut saya Enakan tambahin ongkos saya Pak Secang bilang Pak Camat bilang Pak Paujan Polisi bilang Ini pakaian luar biasa Pemuda Sinar Banten Petasan yang dibakar Kurang lebih hampir mencapai 5 juta Tapi itu luar biasa Gak apa-apa Sebab ongkos buat nambahin Insya Allah Dari Pancamat Udah disediri Amin Amin ya Ropat Kata Pancamat Mana gua gak bawa duit lagi Bahagia Yang paling indah malam ini Adalah Bapak-bapak Subhanallah Masya Allah Malam ini Saya yakin Bapak-bapak Akan menjadi pemimpin rumah tangga yang dijaksana Ibu-ibunya nanti bersama Syihida Aminah Radhiallahu anha Menuju surganya Allah Kelihatan banget Istri kita malam ini Mukanya cerah Karena pakai wardah Alhamdulillah Artinya malam ini tertumpah Yang kumpul malam ini Adalah manusia yang banyak salah dan dosa Harapannya Pengen dapat Ampunan Allah Harapannya yang kedua Pengen dapat Sabhan Rasulullah Maka malam ini Saya memuji kepada Allah Berselawat kepada Rasulullah Tidak bisa misalnya Tidak duduk tadi di depan Bangga saya Lihat tendanya Pakai lawan putih Ini kan menandakan kematian Yang hadir ada yang pakai Baju kuning Ini kan menandakan Bendera kematian Tapi yang hadir ternyata Banyak yang pakai Baju putih Kiri Kayaknya udah dekat Mati Tapi urusan mati Gak bisa ditempat Makanya malam ini Kita mempersiapkan Sebuah kematian Tado yang terindah Amin Amin Mudah-mudah Malam ini kita dicatat oleh Malikat Rokib Seluruhnya malam ini Malikat Rokib Tidak ada Malikat Rokib Kebagiannya terkejelekan Malam ini Rokib Yang sibuk Termasuk Pak RT Ikut simuk RT itu kan Pangkat paling rendah Siapa RT-nya disini? Pak Rus Pak Rus Pak Yunus yang sabar Pangkat Anda itu Paling rendah Pak Pak Yunus yang punya Gambar bintang Melati di pundaknya Ada gambar bintang Di pundaknya Ada makotak Di kepalanya Ada burung-burung Di kantongnya Ada gambar baloknya Di pundaknya Ibu pengen punya anak Ada baloknya? Jangan Berat loh Kayak kagak Mati ketiban balok Kita harus Ini artinya Menandakan Orang punya Kedudukan LPU Marok rendah Gaji Gak dapet Sekalipun dapet Kedudukan Berat Di salah air Jangan Apalagi Menurut saya Mendingan berhenti Jadi artinya Mudah-mudahan Beres murudan ini Pak Yunus Berubah Akhlaknya Luar biasa Amin Eh Beres murudan Pak Yunus Sudah balik-balik Di musholak Dek Mugangin tas Allah Allah Wargane teka Pak RT Sembako teka Lu Pak RT Allah Allah Pak RT Setelah Meludan Rasa lagi Pak RT Kuana duit Ning dewan Bagiin Jangan Allah Allah Istrinya datang Ayah Sembako datang Bagiin Ayah Duit loh Dari pejabat ini Gimana Bagiin Kita ngambil Jangan Jangan Kita makan Jangan Jangan Kata binat Mati Bang Rizki Allah Sudah atur Jangan takut Besok Pak RT Semua Diamanakan Kudukum Ro'in Kudukum Mas Udung An Ro'in Bangkat RT Akan dipinta Pertanggung jawaban Oleh Allah Betul Mending berhenti Jadi RT Pusing Nikrin Malaik Kudukum Akhir Tentara Tapi Kalau Jangan Di pejabat Niatnya Ibadah Besok Kuburan RT Jadi Legah Kuburan RT Jadi Terang Benderam Mudah Besok RT Ajak Warganya Sekarang Langsung Oh 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 Rw Nyusul Oh Oh RT Nengok Pairw Kenceng Saing Ante Udah Dasyat Ibadah Disusul Pak Lura Oh 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 Datang Ustadz Hanabi Oh Oh Ustadz Lemes Amat Kayaknya Belum Dapet Sendera Doa Paling Capek Datang Dari Awal Solawak Dapati Gede Ustadz Hanabi Yang Sabah Saya nitip Sama Panitia Jangan Dibedahin Berkat Saya Sama Berkat Ustadz Hanabi Ya Samain Nih Kadang Kalau Kiai Yang Jauh Dijamput Jawa Tangan Resipu Kaki Saya Sampai Mau Kesempar Untung Gue Tidak Jatuh Untuk Yang Kedua Eh Diliran Kiai Setempat Siapa Yang Datang Ustadz Hanabi Samain Berkatnya Sama Saya Jangan Dibeda-beda Saya Gak Enak Sama Beliau Tapi Saya Ditip Sama Panitia Tolong Berkatnya Dikasih Nama Takut Takut Bertak Ketuk 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 Dihar Ruhi Insya Inilah Penghormatan Karena Ruhi Sama Kita 1440 Lalu Tahun Yang Silah Tapi War Ruhi Amin Pewaris Para Nabi Dan Rasul Berada Di Tengah Tengah Kita Malam Ini Amin Harus Kita Hormati Fakziman Watakriman Amin Ya Rabat Tenang Kita Kalau Ada Orang Orang Benar Makanya Timbul Pertanyaan Amin Melahirkan Rasul Satu Dunia Ditaklukan Oleh Isya Al-Islam Islam Sampai Kampung Kita Karena Ada Perempuan Perempuan Hebat Melahirkan Orang Orang Yang Hebat Nah Kita Kan Orang Orang Biasa Betul Orang Hebat Ternyata Tidak Punya Banyak Anak Nabi Jangan Bikin Anak Luka Anak Nggak Bukan Benar Nggak Iwi Makan Bikin Anak Bukan Bukan Sama Allah Saya Nabi Sama Nabi Anak Bukan Banyak Anak Saya Nabi Saya Nabi Merasa Membalik Terkenal Saya Yakinan Seakidak Seislam Sesinar Banteng Saya Ditip Sama Orang Sini Anak Nggak Perlu Banyak Cukup Lima Belas Saja Indah Itu Rasanya Lima Belas Pak Yai Anak Saya Pengen Jadi Jenderal Silahkan Anak Saya Pengen Jadi Camat Silahkan Anak Saya Pengen Jadi Dewan Mangga Anak Saya Pengen Jadi Pengutah Silahkan Yang Perti Mangga Perti 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 Besok Lima Belas Sukses Semua Anaknya Datang Mak Aku Bisa Begini Karena Mak Sekarang Lihat Di pundak Aku Ada Bintang Ada Gambar Balok Ini Berkat Mak 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 Aku Dengerin Aku Capek Coba Mak Ceritain Ketika Aku Ngandung Mak Ngandung Aku Bagaimana Masti Mak Kita Aku Capek Penghujian Capek Baujan Nanya Lagi Capek Dimana Mak Pala Lu Gede Jumlah Cembela Mulai Bagaimana Aku Kewak Aku Tunggang Tunggang Teroboh Di Tunggang Jalan Hanya Untuk Menyelamatkan Kepala Kamu Baujan Ambil Murim Mula Aku Tengkur Kulac Tengkur Bawa Tengkur Bapak Bapak Kurok Kepala Bapak Kepala Aku Baujan Ma Yang Sabar Ma Yang Sabar Ibu Yang Sabar Ibu Tiga Kali Lipat Derajat Gak Mungkin Kamu Jadi Polisi Baujan Lalu Setelah Aku Lahir Ma Bagaimana Mengeluarkan Aku Amu Dara Aku Habis Air Mata Ibu Habis Keringat Ibu Habis Senang Masih Selam Hati Urat Ma Pulis Kaki Ma Probe Hanya Untuk Mengeluarkan Kamu Baujan Ayah Ma Ayah Lagi Ngerokong Ma Makan Ingat Kesitu Enak Ngeliat Bapak Lu Lalu Ketika Emang Meluarkan Aku Seperti Apa Masa Tengah Mati Karena Melahir Ini Tengah Mati Jangan Disamai Dengan Aminah Jangan Disamai Dengan Mariam Jangan Disamai Dengan Fatima Ajar Mereka Perempuan Perempuan Istimewa Di Hadapan Allah Kalau Kita Orang Sinikan Manusia Perempuan Luar Biasa Biasa Saja Tapi Mudah Mudah Masuk Golongan Luar Biasa Dua Jum Setengah Lu Apakah Orang Ayah Tidak Saya Tanya Ibu Ibu Lagi Ngedem Apakah RT Yunus Edem Harusnya Orang Yang Beriman Dan Berangol Soleh Itu Punya Kasih Sayang Yang Besar Siapa Yang Yang Tanya Allah Siapa Yang Rasul Rasul Sampai Memang Hujan Nampak Nya Sayang Kairam Bula Sopar Sampai Bula Tanya Memikirkan Orang Sinar Banteng Itu Tanda Kasih Sayang Rasul Sama Kita Luar Biasa Tapi Hari Ini Banyak Yang Menjelekan Rasul Hari Ini Banyak Yang Menghina Keturunan Rasul Bahkan Menjoloh Ini Bahkan Mengintimidasi Bahkan Tidak Bikin Yang Benar Di Penjara Yang Salah Tertawa Tanya Sama Papa Lujan Betul Papa Jangan Bingung Karena Dia Juga Bawahan Berarti Saya Tanya Siapa RT Yonus Oh Nabi Terakhir Tengah Lihat Makanya Makanya Sekarang Di Lampung Banyak Orang Pinter Ketimbang Orang Benar Betul Kita Masyarakat Susah Ditipu Kita Digondol Itu Yang Orang Pinter Orang Bodoh Orang Pinter Cuman Tidak Benar Maaf Pacamat Jangan Tersinggu Pacamat Ada Disini Insyaallah Masuk Orang Benar Insyaallah Masuk Orang Benar Bapak Hujan Insyaallah Karena Gue Ngomong Ini Takut Ntar Nggak Boleh Pulang Sabar Bapak Hujan Masuk Orang Benar Kalau Ada Disini Mereka Pengen Jadi Tuntas Emang Siapa Pengen Dukung Orang Sinar Banten Betul Mereka Pengen Jadi Pejabat Pengen Puncak Kedudukan Pengen Puncak Kehormatan Pengen Dihar 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 Orang Sinar Banten Mereka Memperkosa Merampok Menggarung Duit Masyarakat Kita Semua Itu Bukan Orang Bodoh Orang Pinter Gagak Benar Betul Kita Membikin Orang Benar Rosul Itu Sinik Dulu Jujur Dulu Benar Dulu Baru Fatona Berpinter Benar Pasti Pinter Pinter Belum Tentu Benar Ketika Benar Dia Pinter Itu Rosul Sifatnya Apa Kita Tidak Boleh Menilu Akhrak Rosul Sampai Sejauh Itu Harus Betul Kita Bikin Orang Benar Orang Benar Itu Jirinya Mana Nih Yang Sekarang Lagi Benar Benar Diem Kayak Kepode Kali Inilah Yang Melindar Malam Ini Orang Orang Benar Ketauan Dari Mana Orang Benar Itu Kelihatan Berdini Kelihatan Turun Kelihatan Silih Kelihatan Silih Kelihatan Terima Silih Orang Benar Itu Badannya Kurus Kurus Yang Gemuk Jangan Kesinggung Kalau Nggak Ngerampok Kenapa Dia Kurus Dia Banyak Takut Sama Allah Mau Korupsi Takut Ketangkep KPK Dia Masuk Penjara Mengerampok Rumah Orang 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 Dia Takut Ketangkep Polisi Masuk Tahanan Motor Orang Jalan Takut Mati Sama Masa Dibunuh Orang Benar Itu Banyak Takut Kenapa Dia Takut Karena Dulu Ditanam Jadi Kebun Sorga Mana Kebun Sorga Pendidikan Pendidikan Sehingga Anak Kita Menjadi Berkah Walam Yata Alam Lima Dia Rangkuk Ilmu Dari Pendidikan Untuk Menjadikan Dia Manusia Yang Benar Kita Ini Nggak Lama Hidup Kalau Ngikutin Rasul 63 Tahun Kalau Malam Ini Umur Kita 64 Tahun 17 Tahun Besok Mati Yunus Siap Siap Yunus Kalau Umur 64 Tahun 18 Tahun 28 Hari Berarti Hari Jumat Mati Yunus Ini Yang Harusnya Persiapkan Malam Ini Hakikatnya Kita Sedang Mempersiapkan Kematian Kenapa Karena Kita Manusia Yang Banyak Sana Dan Dosa Ampunan Tidak Lain Dari Allah Semua Allah Akan Menerima Tobat Hambanya Sebelum Napas Sampai Ketenggorokan Mudah-mudahan Sebelum Napas Ketenggorokan Malam Ini Kita Sudah Menggali Akhlak Rasul Di Tempat Yang Mulia Ini Amin Amin Terusin Bapak Hujan Ia Orang Saya Baru Naik Bapak Hujan Bingung Bingung Amat Mikirin Saya Tenang Bapak Hujan Bapak Hujan Ada Madrus Tenang Ini Indah Berarti Konsep Hidup Ini Jelas Jelas Manusia Ketika Ini Berhasil Diberikan Ketunan Yang Benar Jangan Salah Imam Jangan Imam Kita Man Jalal Quran Amah Mahukad Dahu Ilal Jannah Quran Berarti Kalau Kita Berakhluk 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 Al-Quran Bandung Bibirnya Sajang Ngomongnya Enak Pak Ustaz Sihat Sihat Masya Allah Maaf Saya Sama Sama Ciri Berakhluk Kalima Tadi Di Sini Luar Biasa Ahlak Terindah Mudah Berakhluk Kalima Karena Saya Berangkat Dari Rumah Haji Madru Sampai Sini Luar Biasa Aroma kehadiran Rasulullah Insyaallah kita dapatkan indah rasanya malam ini berarti kalau bikin anak hebat tergantung apa-apa kalau kalian begini lihat loh mukanya bening bibirnya pakai replon keteknya pakai reksona rambutnya pakai keramas baju yang seksi-seksi dipakai berkedetan cantik kayak sehari ini eh giliran tidur sama suami tercinta Allahu Akbar baju penitinya sampai 13 biji kata RT Yunus mati di pegang rok ada 7 Masya Allah naik ke buju ada 5 Masya Allah kata Yunus rasanya gantung diri ini alak rasulnya hilang besok ibu harus dirubah besok urdu bersih-bersih sekolah maghrib sambung isya mantolah kur'an ala rila ya surun Allah sikir sama Allah dayu seluna dan nabi baru bilang sama suami Yunus ada apa ya yang beb aku pengen punya keturunan kita yang terbaik dan terindah menjadi bunga sorga maksud kamu apa aku sudah wudhu sebelum tidur aku mau baca kur'an dulu waduh RT Yunus luar biasa berarti istri saya habis murudan ada pengajian yang maju ini luar biasa kata RT Yunus yaudah mama baca aku siap untuk mendengarkan kamu istrinya serius orang ngehadirin Ustadz Dayat sama Ustadz Fauji bininya langsung narik di atas kasur RT Yunusnya tidur bininya ngehadapin RT Yunus Bismillahirrohmanirrohim Yunus jawab Allah apa kata Yunus ini percis kayak muludan luar biasa ini majunya luar biasa abis muridur sekarang kayak muludan ada baca kur'an cikap lainnya cuman begitu didengerin sama lakinya Bismillah melulu ayatnya gak ada Bismillah lagi Bismillah lagi Bismillah lagi RT Yunus kesel mama ayatnya kapan ayat gak gaul tengok lu kemarin Uludan Ustadz Dayat Bismillah sampai empat kali tengok lu Ustadz Fauji Bismillah sampai empat kali apa kata suaminya mereka kan kori kamu kan bukan kori eh walaupun aku bukan kori biar rumah kita menjadi baik di jarak di walaupun rumah kita jelek tidak semangat semangat jemadrus tapi kalau di dalam ada ayat Allah dibaca maka besok kita akan dibangunkan rumah di sorganya kata suaminya luar biasa ini kayaknya kesurupan bini luar saya akhirnya suaminya bilang mama mau dibaca ayatnya ini mama mau baca ayat siap menangat oh siap dong istrinya narik nafas dari bawah sampai atas prancis kayak kori tadi suaminya tambah bingung ini istri saya luar biasa kemajuannya bininya langsung narik ayat kan istrinya kemarin aku ngaji ustadah nabi bilang siapa orang yang baca kitab Allah Al-Quran jangankan berjus-jus jangankan bersulat-surat jangankan berayat-ayat Allah memberikan kebaikan ketimbang sebelum tidur ngomongin kata Pak Yunus kesurupan yang kedua bangga suaminya campur tidak percaya eh besok malam diulangi lagi sama istrinya mau baca Quran lagi oh iya dong Bismillahirrahmanirrahim bangga luar biasa satu bulan hatang langsung datang Abah Haji hal ini ada Abah Rodia aku mau hataman kurkan luar biasa Abah Haji ke rumah ya aku motong ayam loh 30 ekor waduh luar biasa Abah Haji datang ustadah nabi datang gak tahu ustadah nabi coba dibaca kita akan simak kita dengarkan wah langsung istri Bismillahirrahmanirrahim Alib Mbak Tak apa kata Mbak Jalini bacaan Quran kamu sungguh luar biasa kata suaminya luar biasa gimana eh Yunus Quran yang 6666 ayat 114 surah 30 juz isinya Alex sampai berabdi istri kamu hera bulan depan kotaman lagi lu potongkan di buah biasa Abah Haji datang lagi bulan besok lu potong kebun buah biasa kata Yunus kayaknya bangkrut gue tidak ada pernah ada bangkrut seluruh hataman Quran yang disirikaskan dengan harta kita Allah bakal 10 kali lipat apa yang sudah kita korbankan malam ini Alhamdulillah yang gak dapat baca Quran malam ini hadir tetap dapat safa amin bagaimana yang gak bisa dengar karena tulik dapat kuasifan lagi nak tak kau karena kumpul di lingkungan orang-orang yang tak luar biasa kalau begitu ikra'ul Quran mulai mulai malam ini aku percaya bahwa Quran akan memberikan pertolongan kepadaku kelak akhir ayat yang aku baca akan datang menemui aku Alhamdulillah datang Assalamualaikum Yunus ini siapa aku Alip Yunus besok datang lagi Assalamualaikum Yunus ini siapa aku bak Yunus ternyata malam itu Yunus berapa kali lipat dia baru nyadar kenapa dulu aku gak belajar sampai aku mahir karena orang yang baca Quran yang mahir dia akan dikelompokkan bersama malikat yang taat dan mulia bagaimana yang tidak mahir yang penting kita mampu membaca walaupun tidak tahu makna dan artinya berarti kita yakin Quran lah yang bakal menolongin kita amin indallah yarfan setiap orang yang berdaya kepada Quran imam yang seluruh Allah akan terjatia dihajar kita dihajar 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 ada yang mengajarkan Quran ada yang mengulang sampai wahu maka di sinar banteng ini semuanya akan diangkat derajat oleh Allah jangan lihat ustad dayat sekarang jangan lihat ustad fongji sekarang jangan lihat ustad hanapi sekarang jangan lihat abaj berduduk 3 tahun jangan saling siap ibu baju satu berasmu bangun siap ibu kardus peng siap ibu aku berangkat aku berangkat gimana bu jalan kamu ke rumah bayi halimi kenapa bu gak punya motor kamu siap siap ibu aku doanya ibu biar tidak benar assalamualaikum mama assalamualaikum dadah ibu dah begitu hanapi jalan emaknya nangis si hanapi perlihatan dia keras juga padahal dia masih kecil tapi semangat dia luar biasa aku bangga hanapi 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 mah udah jalan itu emaknya ngangkat kain merosot gak sabar eh hanapi datang ke rumah kiai ditanya bapak jalan orang sinar banten susah ya iya pak yai kok pak yai tau saya susah kelihatan muka kamu kurang beras ketauan banget loh kiai tuan gak punya motor kan iya pak yai jalan kaki iya kok tau pak yai saya gak punya motor kok kelihatan karena kaki kamu kayak jari-jari sepeda kamu gak pake celana kan gak pak yai beberapa kain yang satu gajah duduk kan iya pak yai kok pake tau oh kok tau banget kan kamu tinggal di kota gajah pak yai pak yai oh iya kiai merenung senyenang apa kiai bilang hal ini hanafi abah haji siapudin yang sekarang berhasil yang kita liat dulu capek abah haji harimi dulu capek gak sekarang ngeliat enak gak sekarang ngeliat haji siapudin enak ngeliat sekarang haji matrus enak capek apa kata kiai hei hanafi aku lebih senang kamu dari rumah kamu kesini dengan kaki gak pake motor kamu berangkat beras kamu panggul kamu berangkat hati kamu pake cuma satu baju cuma satu peki cuma satu berarti ibu bapak kamu berharap kamu pengen jadi orang bener aku senang udah kamu disini insya Allah bersama-sama mama yai disini kita belajar agama besok ilmu dari mama yai walaupun sedikit kamu amarkan kamu manfaatkan insya Allah hidup kamu maslahat dan berokah di matahari 3 tahun pake gajah duduk lu hanapin pesantren gajah dari duduk sampai tiduran temen sampe nyariin kan nanti gak nyariin lu tidurin kamu kenapa 3 tahun duduk aja pukul lu susah begitu dia balik kakarukan diri sama mama kiai sekarang isi koma liat kainnya sekarang BHS timer paling murah 1 juta melebihi celana lepis kalau misalnya hanapin bisa kebeli BHS begitu mahal kalau misalnya yang bisa kebeli timer begitu mahal ternyata boleh ngasih bupati kenapa bupati ngasih takziman takziman tamat ngasih pejabat ngasih dia hormat karena di badannya ada ilmunya rojulun atah huwahu hikmat tanpa huwaya dibihawayu alimu kata emaknya dulu hanapin lu tengok abajalimi lu tengok abajisnya budi lu tengok keke yang besar mereka dulu tuh capek tapi sekarang karena ilmu hidupnya gak capek hanapin menyadari itu ternyata omongan ibu bapak saya hari ini dibuktikan oleh Allah dulu waktu di pesantren jamat gak kenal dulu waktu di pesantren bupati gak kenal pejabat mau usah gak kenal begitu hanapin jadi usah jadi mu'alim jadi tokoh agama pejabat pada datang ke rumah beliau ngapain minta air go tolong didoain biar lulus jadi pejabatnya alhamdulillah kemarin pilpres pil pacamat papa hujan saya ngasih air habis dua galon sampai berjabat datang Assalamualaikum dari mana dari kota mau ngapain minta air pakai hanapin dalam raka apa mau calon dewan oh isya oh isya oh isya ya udah udah juga emang terukas padahal kakak ada yang dateng setelah nabi ke dalam ambil gelas dia pencet dispenser dewan bingung pakai kok airnya dari dispenser oh karena saya ngedoanya udah dua galon dan tinggal mencetin doa kok itu kalau Ustaz dayat kita ngebarannya segelas oh dayat belum profesional selawat gak gede bibir kecapean mulai sekarang titip sama Ustaz kalau ngedoa udah sekali bisa galon pegang tas di depan galon omoh 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 tinggal pencet satu belas cepet awal berapa belas satu galon betul ternyata janji Allah itu gak pernah bohong Rasul itu gak pernah ingat pasti karena akhlak Rasul Al-Quran beskollu yang makan angkat besok datang lagi pejabat kelas teras eselon satu mobilnya lexus turun dari mobilnya pejabat kelas berat itu gak banyak omoh langsung nenteng amplok warna coklat tebelnya kayak kertas tisu itu jabat tangan 10 juta itu senhan nafi insong nyetambah mendok kata dia kayak macan suara suara udah gak dipencet lagi dispensernya galonnya dia gak penyabat bingung kita penyabat pakai banyak amat segala biar berhasil seorang penyabat pakai kalau segala saya minum minum segelas segelas aja kalau segala diminum em murut 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 saya pakai ini pakai kan sisanya masih banyak oh sisanya bapak tabur taburin di sekeliling rumah bapak berhasil pakai ini yang udah-udah ngebasa semua mudah bangun jangan lihat sekarang mudah tengok 15 tahun yang lalu capet sekarang dia kayaknya keren dulu dihina begitu jadi mohanem jadi kiai sekarang jangan kan dia ngomong belum ngomong batuk aja batuk udah jadi kiai batuk nya itu berharga batuk nya besok tamu dateng assalamualaikum pak ustaz kiai kan kalau jam 9 lagi 2 assalamualaikum pak ustaz dijawab sama batuk doang apa kata tamu suaranya kayak beduk masjid dulu suaranya hake banget baru batuk nya doang begitu kiai keluar wala suaranya kayak macang sili wangi baru kiai nanya ada ada apa ibu pagi pagi udah kemari begini pak kiai begini gimana saya punya anak ini udah berobat kemana mahan udah seminggu panasnya gak mau turun udah dibeli obat aduh pak kiai obat di warung sudah kuborong semua kontraxin boderxin askamek paramek poni mek itu obat yang makanya mek mek enggak manju kata usah nabi dikasih air panas kan iya pagi pengen ingin iya tunggu sebentar insyaallah 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 ke dalam pusat nabi ngapir air aqua dari kulkas keluar langsung dingin mas Allah buka amplop cepet modalnya 2000 per jangan lihat sekarang dulu bajunya enggak keren sekarang keren aja madr sekarang guru-guru kita keren dulu di pesantren bajunya satu apa katamanya nabi kalau belum robek jangan balik itu baju setahun satu baju muludan itu rajaban itu main itu kondangan itu muharam itu kemana mana itu bajunya gak pernah dijemur orang yang kalau dijemur dia telan jauh doang dijemurnya di mana di badan dia dijemur dipakai dijemur dicuci dijemur dipakai dicuci dijemur dipakai itu bajunya sampai tipis saking tipis temennya pengumong hanapi bajunya transparan ini ini bukan transparan kebanyakan disikat lodoh asal susahnya belum setahun balik baru 7 bulan dan hanapi pakai baju keren apa katanya eh hanapi lu maling ya enggak 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 yang benar betul aku ngambil dikuburan aku ngajiin yang meninggal yang meninggalnya orang kaya bajunya bagus-bagus aku berbut sama temen aku aku ini aku ini aku ini aku dapat yang bagus yang meninggal sampai bangun ambil semua hati baju gua dipakai santri ambil baju dipakai santri besok baju gua dipakai sama santri bahkan ngocor jadi jariah kekuburan gua mantak yang kaya-kaya tolong kalau ada baju bagus kasih sama kiai jangan yang bekas nantri yang keren keren Alharomen produk Mekat Nabi Al-Musharofa ternyata sekarang usada Nabi setelah istiqomah bajunya kesampean juga yang terbaik dan terindah dan hebatnya kiai gak pernah ke pasar tapi bajunya bagus-bagus kiai itu kaya itu kaya bagus-bagus dimana belinya Sofi Yunus gengsi dong kiai ke pasar malu banget dong kiai gak pernah ke pasar kok dia kasih tolong jalan jalan bajunya bagus siapa yang nantri jane oh ya jene bener 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 sobat paling rendah jadi toko agama itu jasuk yang kantongnya khusus buat nyolatin yang meninggal dunia karena dia dendam dulu aku nyolatin waktu jadi santri amplopku cuma satu dari mama kiai haji halimi tapi hari ini aku yakin akan diangkat terajatku bener begitu habis nyolatin Pak Ustaz Nabi ini untuk ngebenerin genteng majelis ber Pak Ustaz Nabi untuk ngebenerin keranit ke majelis ber kapan kata Ustaz Nabi dua barusan empat lagi belum dikanya kata lagi adanya Pak Ustaz ini buat beli rokok buat beli kopi buat susu buat gula selama satu bulan ber masyallah empat dua lagi belum ini datang lagi adanya Pak Ustaz tolong selatin hadiah ya bapak emas saya kan Pak Ustaz paham banget untuk ngehadain bapak emas ini lupa amplopnya ini buat bapak saya ini buat ibu saya ber apa Ustaz Nabi sempur begitu syukur apa dia bilang ternyata bener hari ini omongan ibu dan ayahku berhasil pulang nyolatin Ustaz Nabi mikirin baju yang kantong amplop dia gantung dia gak mikirin duitnya dia cuma ngitung doang kalau 1500 berarti 3 juta ini yang meninggal satu hari ini kalau yang meninggal 2 6 juta kalau tiap hari banyak meninggal baru mobil luar saja besok ini makanya kalau ada disini sudah umur 70 belum sholat belum baca Quran belum kumpul bersama kiai buru-buru selama matahari masih terbit di timur semata marah terbit terbenam di barah selama itulah Allah akan menerima tobat kita semuanya mudah-mudahan papa hujan pacamat palura termasuk preman yang ada di sinar banter saya nitip udah buru-buru kembali taubat itu kan kembali kepada aturan Allah dan rasulnya kalau ada di sinar preman hadir kesempatan mendapat hidayah dia bilang sama temannya eh mulai 2020 kita kembali kembali kepada Allah dari kami sebagai preman siapa mendatangin Abah Haji kami sebagai preman siapa Abah Haji silahkan siapa Abah Haji silahkan kami sebagai siapa siapa menjaga sendal di luar luar biasa solat mangga ngejaga sendal doang Alhamdulillah kiai pindah sendal pindah kiai geser sendal geser mulu dan beres luar biasa sendal kiai sendal dia ilang akhirnya kiai tanya preman kemana sendal kamu hilang kenapa hilang saya lembut memikirkan sendal pak yai kamu lupa naruhnya aku naruh disana pak yai karena aku tadi mondar mandir jadi aku lupa sendal aku lemah mana udah dicari udah pak yai aman aman sendal aku hilang pertanyaan aku cuma satu pak yai tolong dijawab dengan ikhlas apa kira-kira aku ngejagin sendal pak yai masuk sorga gak ustadzhan nabi bingung jawab dengan bijaksana ustadzhan nabi jawab pertanyaan kamu sangat nyelongcong paham nyelongcong bahas apa itu nyelongcong kira-kira begitu aja kata preman maksudnya pak yai kalau nyelongcong itu dusun kamu ngelunjak tapi dijawab musad nabi kamu menghormati para awliya para waliwan rusul warrawa sabul amdi apawati para nabi dan rukun yang malam ini kamu kamu matuh sorga kata preman alhamdulillah pak yai kamu matuh sorganya keseren senang pak yai gak apa pak yai kalau kamu pengen bareng-bareng sama pak yai kamu harus bersama-sama siapa yai sekarang preman ada di dalam musola bersama ustad hanapi sekarang ustad hanapi kemana-mana dibonceng sama preman insya diundang kepanjang dibonceng pakai motor dibawa balap sama preman yai yaa katakan sana di gua yang mati besok remannya indah mulai berjamaah di belakang diai alhamdulillah Karena Qur'an ahlak rasul yang indah Udah yakin banget Orang yang baca Qur'an yakin? Berarti belum tidur kita baca Qur'an Oh, rahmatan lil'alamin Pasti akan datang buat orang yang jadi imamnya Al-Quran Inza Kembali kepada ibunya betapa capek Ternyata hari ini Hanabi sudah bikin aku seneng Dulu waktu berangkat ke pesantren Hanabi peci satu Apa kata Rasul Nanti di akhir jaman Qur'an akan ditinggalkan Nanti di akhir jaman Nabi tidak percaya Nabi di akhir jaman ulama yang diunuhi Bukan Qur'an yang ditinggalkan Tapi isinya mulai tidak dipakai Wajib kata Qur'an Dia tinggalkan Hanabi kata Qur'an Mana dia kerjakan Sekarang sudah terbukti kelihatan di depan mata kita semua Yang pakai peci nanti jarang Yang pakai baju sopan nanti hilang Yang pakai kain nanti hilang Karena yang dicontoh bukan lagi ulama Yang dicontoh bukan lagi warosatul ambia Tapi yang dicontoh sekarang sama generasi-generasi kita adalah Artis selebritis Tengok coba sekarang Si boy anak jalanan meraja lera Tengok coba Anak kolong langit semakin liar Tengok coba Tujuh manusia harimau Kalau ada di sinar banteng Pemuda ganteng-ganteng Nyelangat berarti kesurupan macan Ini sudah terjadi Siapa tugasnya? Papa hujan Di pinggir jalan nyelangat Wah ini benar-benar Bisa dipuspa ini Papa hujan ngering lagi nyelangat Waduh ini lem Ini minum kayaknya nih Yang capek siapa? Bukannya nyafar Tapi besok ibu bapaknya Kami pinta pertanggung jawaban oleh Allah Sayang sama anak itu Bukan dikasih keindahan dunia dengan motor Kalaupun itu harta bapak Silahkan Tapi nasi hati yang benar Awas Ayah sama ibu beliin motor Agar kamu bisa ngaji yang rajin Sekolah yang benar Pakai motor Tapi hati-hati Berapa kilo kamu dari sini ke sekolahan kamu? 15 kilo ayah Itu 15 kilo kamu bawa motor Turun 3 jam setengah Ya jangan ditaikin ayah Berarti dituntun Awas jangan ngebut Kalau nabrak Ayah sama ibu yang repot Siapa ayah? Anaknya nurut Ayah pengen kamu benar Ternyata sekarang tugas tanggung jawabnya Masya Allah Tanggung-tanggungnya benar Udah gak udah Ini contoh Bukan ustadi Bukan abang yang dicontoh Amri siar liat Cuma Rambut udah gak mau pake peci Gimana mau pake peci Orang rambutnya kayak paku Lancip-lancip ke atas Cuma liat di lampu merah Betul? Belum lagi kuping pake paralon jepang Cuma liat Kalung pelur motor Pala geser centong nasi Celana gak tanggung-tanggung Yang robek-robek Dipangkat dipake Mending pantat putih Itu pelang Udah gitu Celananya mapi Yang bawahnya kecil Yang kalo pake kantong plastik Bukannya begitu juga Celana presil namanya Akhirnya mau berak Mati sama celana Tapi liat pakaian-pakaian Orang-orang bener kain Kecuali bapak hujan Dia kan tugas Pake jubah Pake kain Pake koko Liat kainnya Dia gak masalah Buang air besar tinggal Angkat kain Bros Aman Tenang hidupnya Karena Qur'an Akhlak Rasul Kalo sudah ditanamkan Kepada anak kita Saya yakin Besok ketika kita Sakratul mau Ketika menjangit menangis Roh kita dikau Yang berasa itu Anak kita yang baca Quran di kuping kanan Di kuping kiri Di ujung kepala Di ujung kaki Insya Insya Kita bersalawat kepada Rasul Mudah-mudahan malam ini Kita semuanya diselamatkan Oleh Rasulullah Salam Dan kita mohon Mudah-mudahan diberikan Kelancaran acara ini Yuk sama-sama Barangin suara nya Balik Barangin suara nya maafirlana mamaku ya wa si'al karami lagi ya Rom rusin balik wafirlana mamaku ya wa si'al karami rusin ya Rom balik wafirlana mamaku ya wa si'al karami rusin ya Rom balik wafirlana mamaku ya wa si'al karami rusin apa ditulak rusin enggak bubar kita sama-sama penghujanan di pangsalon mulai bingung takut baru seles terus sempatan kata Rasul ya ayyuhalladina amanu tubuh ila Allahi tawbatan nasuhat hai manusia segeralah kamu berbobat kepada ampunan Allah dengan ampunan yang sesungguhnya syurga yang luasnya seluas bumi dan langit yang mudah-mudahan ampunan Allah ini dengan tawbat yang sesungguhnya apa kata Rasul ya ayyuhalladina buruh ila Allah fa'ini atungu filyaum iwi atam marah wahai manusia dikumpurnakan tempatlah kepada Allah seluruhnya dengan tawbatan yang sesungguhnya dan aku kata Rasul yang sudah terbebas salah dan dosa yang pasti ahli syurga aku sayang kata Rasul paling sedikit paham kepada Allah seratus kali aku beristikbar kepada Allah wa fi'i wa yati sam'inam marah tujuh puluh kali Rasul paling sedikit istikbar kepada Allah itu Rasul yang ahli syurga itu Rasul yang terbebas salah dan dosa mudah-mudahan papangan kayak kita yang hadir malam ini enggak ada lain kecuali sapa'abdali kamjen nanti besar Muhammad kita bermunajat kita beristikbar ma'alabut Allah sama-sama ya rabbi bil musafah milik ma'alabut dan bahwa kita dikasih gampang karena ada manusia yang luar biasa Allahumma a'inni ala gumara til mauti aw syakara til maut Rasul memikirkan kematian tapi bukan memikirkan kematian beliau memikirkan kematian kita orang sinar batu kita orang lampau makanya Rasul berpesan kalau milik kita doa tiga balik sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terakhir yang ketiga manusia yang berhasil yang berhasil yang berhasil yang berhasil orang yang berdirinya Allah luhunya Allah bertanya Allah biarlah yang besok akan dikasihkan meninggal khusnul khotimah amin anak kita besok jadi bunga surga waklum hufiyah ibi fil gomir biar terang ibu ke alam kubur ibu bapaknya dengan anak yang soleh dan soleha lalu wanawirlah hufihi kuburan ibunya jadi nyaman waklum hufiyah kuburan ibu bapaknya jadi lapar karena kita semua tergolong orang-orang yang selalu berharap ampunan Allah berharap sahabat Rasulullah dan mudah-mudahan mulai besok bibir kita mulai basah duduk di bangku tari tas Allah 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 besok dicabut roh kita dari jasad dalam keadaan yang indah sampai roh akhirnya bertanya Muhammad kau tidak perlu minta ampun sama Allah karena kau pasti diampunin Allah kenapa kau harus menampun sama Allah aku menampun untuk orang lampau aku menampun untuk orang sinar badan aku menampun untuk umat di seluruh dunia Allah Allah marhamni dan rahmatilah yang adil malam diri amin wa al-hibni dan tertemukanlah dengan jahat bira fikir a'lah dengan jahat yang ma'luhur Allah subhanahu awalau wajib ala ibsan ma'rifatullah la ilah ha illallah berat la ilah ha illallah la ilah ha illallah mudah-mudahan malam ini ada yang terindah ada yang terbaik ada yang teristimewa tidak seperti biasanya kita diberikan hujan malam ini tapi yakin ini pertanda semua rahmat semua barakah semua makfirah semua adikatan kita beri berfung dan mudah-mudahan lingkungan kita terjamin baik datun baik batun merabul memaroknya terjaga ulamanya terjaga kita semua terjaga dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan anugerah hidup Allah subhanahu wa ta'ala barakah kitab al-fatihah bismillahirrahmanirrahim hamdulillahirrabbilalamin ar-rahmanirrahim imali jambitim iya'ihim gha'iril maghubi alaihim walau polim wa bicirlana wali walidi amin mudah-mudahan yang dapat disampaikan ada manfaat ada masalah ada yang bisa diambil sebagai itibat saya al-fakir al-dinur muhammad manusia biasa banyak salah dan dosa mohon dibukakan pintu maaf ayat Allah hadis nabi ma'ala para limulam dari saya banyak yang salah tolong maha guru maha kia di benerin terselam sulit kalimat jadi penyakit dari saya bukan memilih bukan memberikan sesuatu yang menghina tapi semata-mata saling mengingatkan tak muruh na'bir ma'l wa ta'l ha'l na'adil mungkar mengajak kebagusan menjegah daripada kemungkaran sekali lagi al-fakir mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-seluasnya ini saja yang bisa disampaikan insyaallah panjang mulut kita ketemu lagi wa'allahu maafiq wa'amitari ilai taufiq wa'alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh